Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Tabarakan beruntung terjadi di jalan tol Belmera, Kota Medan Akibatnya satu orang sopir truk meninggal lantaran terjepit badan truk Intro Mengalami perundungan seorang siswa madrasa liah negeri di Kota Medan Dan melaporkan sejumlah kakak kelasnya ke Polres Tabus Medan Melihat keseruan Medan Festival Film 2023 selama 2 hari di Taman Budaya Kota Medan Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu mengungkap peredaran pilek stasi di salah satu tempat hiburan malam 5 orang yang terdiri dari pengelola, 2 pekerja dan 2 pengunjung ditangkap bersama puluhan pilek stasi Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu menggeredah tempat hiburan malam Di Jalan Adam Malik, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu pada Sabtu pekan lalu Hasilnya polisi menemukan puluhan pilek stasi dari tangan 2 pekerja dan 2 pengunjung Dari hasil interogasi, pilek stasi dari tangan pekerja didapat dari pengelola Polisi kemudian menangkap pengelola tempat hiburan malam berinisial RPG di rumahnya Uang tunai 5 juta rupiah lebih yang merupakan hasil penjualan pilek stasi di sita polisi Satu bandar itu yang RPG, kurirnya ini, yang dua dan juga yang dua lagi Dari bandarnya yang paling tengah yang mereka menerima barang dari barang tersebut dari RPG Mereka ini pengunjungnya atau pengelola kerogenya? Si RPG ini pengelola Oh RPG pengelola? Siap Yang ngampet lagi? Yang ngampet lagi adalah pengunjung dan karyawan Yang 5 ini ada residivis, yang terlima ini Yang residivis disini ada yang anda? Dan pandi Dan pandi yang satu nomor dua ini Yang merupakan karyawan juga Tersangka RPG mengedarkan pilek stasi melalui pekerja kepada para pengunjung selama 6 bulan terakhir Sementara polisi masih menyelidiki sumber pemasok pilek stasi Tuti Alawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Kita beralih ke informasi selanjutnya Diduga banyaknya genangan air pasca banjir di Kabupaten Deli Serdang selama hampir dua pekan lalu Dua anak di Dusun 12, Desa Bangun, Sari Baru, Kecamatan Tanjung, Morawa Mengalami penyakit demam berdarah Penyakit demam berdarah mulai terjadi di Kabupaten Deli Serdang Diduga merebaknya penyakit tersebut dikarenakan banyaknya genangan air pasca banjir yang merendam ribuan rumah hampir dua pekan lalu Seperti yang terjadi pada Syakila Fitri Boca berusia 7 tahun, warga Dusun 12, Desa Bangun, Sari Baru, Kecamatan Tanjung, Morawa Ibu Syakila Fitri dari Lawati menyebutkan anaknya mengalami demam tinggi dan langsung dibawa ke rumah sakit Setelah dirawat selama 7 hari di rumah sakit Keren Ministra Lubuk Pakam Hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa anaknya menderita demam berdarah Awalnya pulang sekolah, udah panas kan pak, sama burunya dikasih obat Hari Jumat itulah, sampai hari Sabtu pun belum juga turun Kami orang kasih obat itu biasa aja lah, rupanya Selasa dia drop, udah lemas sekali lah gitu Gak apa, kami bawa ke Ramatidaya pertama kan Banyak situ di hasil labnya udah kena demam berdarah Karena gak sanggup, trombosinya turun, kami larikan ke Geren Ministra Disitulah hasilnya barta Ini ada 4 warga pak yang kena Di blok ini ada 3, di blok atas ada 1 Cuman kan pak, kemarin anak Buderila sakit kan udah kami apakan diaklusannya ke pak Kadus Cuman pak Kadus, entah ngomong apalah sama Buderilanya ya Awalnya gak tau juga Jadi pak, kami minta ya disini jangan sampai penularan lagi lah DVD ini terus Kepala Dusun 12 Desa Bangun Sari Baru membenarkan ada warganya yang terjangkit demam berdarah Dan akan segera mengambil langkah antisipasi Saya sudah akan laporkan ke biak Dinas Kesehatan Melalui biak Puskesmas Dalu 12 Nah untuk penanganan lebih lanjutnya pak Gimana? Lebih lanjutnya nanti kita kombinasi dengan biak Puskesmas Biasanya dari biak Puskesmas setelah kita ajukan ke Dinas Kesehatan Mereka akan turun dan empoging Untuk wilayah yang kena demam berdarah Pemerintah Desa telah melaporkan kejadian ini ke Puskesmas Dalu 10 Agar dapat segera ditindak lanjuti Sehingga demam berdarah tidak menular ke warga lain Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdam Medan Festival Film 2023 digelar selama dua hari di Taman Budaya Kota Medan Selain diisi dengan pemutaran film dari karya anak bangsa dan luar negeri Kegiatan ini juga dihadiri oleh para aktor dan aktris nasional Kota Medan pernah menjadi kiblat industri film pada tahun 1953 hingga 1983 Untuk menggairakan kembali industri film di Kota Medan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Putristek Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Medan Menggelar Medan Festival bertema Cross Culture Festival ini digelar 25 hingga 26 November 2023 di Taman Budaya Kota Medan Medan Festival Film diisi oleh semua karya film lokal Kota Medan Festival ini juga diisi dengan kegiatan diskusi perkembangan perfilman Indonesia Dan pemutaran film hasil karya anak bangsa Aktris Prisiana Sution merasa bangga dengan gelaran Medan Festival Film 2023 Kegiatan ini diharapkan memunculkan potensi baru untuk memajukan dunia perfilman di Indonesia Antosiasnya luar biasa ya tadi ternyata yang nonton juga sebanyak Dan habis itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan untuk Kota Medan Jika artinya film-film independen juga sangat dinanti-nanti di Medan ya Jadi festival film Medan ini oke banget Medan Festival Film diselenggarakan di Kota Medan Karena Kota Medan pernah memiliki sejarah baik dalam industri film Indonesia Karena waktu dulu Medan itu pernah jadi tolok pukul industri film nasional Soal satu penghasil film nasional terbanyak di tahun 70-80-an Banyak PH yang base-nya di Medan tapi membuat filmnya di Jakarta Ada juga PH yang di Jakarta membuat filmnya ke Medan gitu Jadi gak hanya di daerah Jawa Tapi dulu Medan itu sangat populer jadi destinasi dari banyak akor-akor Yang ikut serta di film nasional dari Medan Nah itu sebenarnya semangat yang selalu ingin dibawa kembali Menyemangati dunia industri pelaku-pelaku film Supaya bisa membalikan ini tadi marwahnya Medan Sebagai salah satu tolak pukul industri film nasional Pengunjuk berharap dalam mendongkrak dunia perfilman di Kota Medan Pemerintah dapat memfasilitasi studio film Dan selalu mengadakan kompetisi film Medan sendiri sih mendongkraknya cukup difasilitasi wadah oleh pemerintah Maka dari itu seperti festival film ini Banyak generasi yang antusias datang Dan ingin mengetahui bagaimana sih proses pembuatan film yang ada di Kota Medan Dan mengedukasi banyak generasi millennial atau genjet sekarang Medan festival film didorong akan terus diadakan sebagai penggerak ekonomi industri kreatif Khususnya di Kota Medan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini Saya Muhammad Diansyah Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian dan kebersihan